Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Kita lihat ya bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam Memerintahkan kepada para sahabat Sebuah perintah yang seharusnya dijalankan Ada tujuh perintah Apa yang pertama Bi'ayadatil marir Membesuk orang yang sakit Yang kedua Wattiba'il janaiz Mengantarkan jenazah Mengikuti jenazah Untuk dimakamkan Orang itu sakit kita besok Orang itu mati kita hantarkan jenazahnya Wattashmitil atis Mendoakan orang Yang bersin Ketika dia mengucapkan Alhamdulillah Seorang muslim Bersin lalu mengatakan Alhamdulillah Kita katakan Ya Rahmukallah Semoga Allah merahmatimu Menolong orang-orang yang lemah Bukan memanfaatkan orang yang lemah Kita tu seringkali Kalau berada di atas Dan ada orang-orang yang di bawah kita Yang membutuhkan bantuan kita Kita malah memanfaatkan mereka Bukan menolong Kita disuruh menolong Bukan memanfaatkan Wa'aunil madhrum Dan Menolong Orang yang didolim Ini perintah dari Nabi S.A.W Kemudian yang keenam Wa'ifsyaih salam Dan ini Yang berkaitan Dengan pembahasan kita Apa? Menyebarkan salam Bukan hanya mengucapkan salam Tapi menyebarluaskan salam Jadi muslim tuh Dimanapun dia berada Bersama siapapun dia hidup Usahakan Perintah Nabi ini dijalani Dalam kehidupan bermasyarakat Dengar ada yang sakit kita kunjungi Dengar ada yang meninggal dunia kita antarkan Dengar yang bersin Memuji Allah Azzawajal kita doakan Ada orang lemah kita bantu Ada orang didoliming kita tolong Dan menyebarluaskan salam Yang ketujuh apa? Yang ketujuh Wa'ibraril muqsim Membantu orang yang bersumpah Untuk menepati sumpahnya Contohnya ada orang ngomong sama Antum Wallah demi Allah Antum mampir ke rumah Dia bersumpah Bagaimana cara Antum Membantu dia menepati sumpahnya? Ya Antum datang ke rumahnya Soalnya kalau Antum gak datang ke rumahnya Dia harus bayar kafarat Menebus sumpah yang dia lakukan Inilah Di antara adab bergaul dengan masyarakat Ketika kita berkawan Ketika kita bertetanggaan Sesama muslim Ada hak-hak yang harus diberikan Kalau tetangga kita non muslim Ya dia punya hak tetangga Kalau tetangga kita muslim Dia punya hak bertetangga Dan hak sebagai seorang muslim Kalau ternyata Yang jadi tetangga kita adalah Kakak kita Kerabat kita Maka dia punya hak rahim lagi Hendaklah kita memperhatikan Hak-hak Orang-orang yang kita tinggal bersama mereka Hidup bersama mereka Terima kasih